Intro Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya masih di channel saya masih bersama Mas Koprot silahkan videonya di like, subscribe, dan komen dan tak lupa semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah amin oke kali ini saya akan menvideokan bereksperimen ini cerita nih ada kelapa yang sudah dikupas dan diparut ada juga panili garam secukupnya saja dan ini apa ini cairan ini warnanya coklat-coklat ini dia adalah rebusan dari gula jawa yang direbus dengan air secukupnya saja dan ini ada 250 gram tepung terigu dan yang ini ini adalah gilingan beras beras yang mana sudah dicuci bersih direndam selama semalaman lanjut digiling lembut ini rencananya saya akan membuat cucur ini cucur gula jawa semua bahan nanti kita campur dan diuleni nanti ini airnya bisa ditambah ini tergantung keenceran dari adonannya nanti langsung saja kita lanjut ke pengolahannya siapkan wadahnya yang rada besar lalu masukkan ini gilingan berasnya kemudian tambahkan terigu saya mencoba pakai campuran terigu apa istilahnya tidak murni pakai gilingan beras campur rata selanjutnya masukkan vanili dan garam nanti kita campur rata berikutnya lagi ini kita tuangkan cairan gula merahnya yang tadi sudah direbus dengan es cukupnya kita aduk rata dulu cucur sindoro ala-ala mas kopro tambahkan sedikit lagi nanti kita uleni pakai tangan kita uleni beberapa menit sekitar berapa ya 3 menitan lah juga boleh yang penting yang penting benar-benar tercampur rata jangan lupa untuk mengoreksi rasanya kelapa parut apa kelapa parutnya nanti dimasukkan setelah ini diuleni ini masih kental nanti tambahkan air lagi setelah diuleni kurang lebih 3 menitan dan ini dia lanjut kita masukkan si kelapa parutnya lanjut diaduk lagi diuleni lagi ini adonannya sudah jadi sedikit encer tapi tidak terlalu encer dan kita diamkan beberapa saat paling kira-kira 3 jam soalnya ini tanpa tambahan pengembang semisal ditambah apa ya di tempatku namanya selodah kalau menurut aku ya sejenis kayaknya baking powder sedikit juga bagus ini dan kini kita lanjut ke proses yang terakhir yaitu proses pematangannya dengan cara digoreng ini dia cucur gembul sindoro ala-ala mas koprot kenapa saya kasih nama cucur gembul karena mayoritas di tempatku kalau bikin cucur seperti ini bagian tengahnya gembul mumpul ke atas kita masukkan adonannya ke dalam minyak manas cukup segitu saja tunggu sebentar sampai pinggirannya timbul apa ini seperti sarang-sarang ini dia cucur gembul sindoro ini adonannya masih biar matangnya sempurna bagian tengahnya disiram-siram pakai minyaknya sendiri pakai ini dia alatnya solet di tempat pun namanya solet kali ini saya tidak membalik cucurnya itu sendiri cukup diginiin di gocek-gocek soletnya pakai minyaknya ini sampai bagian tengahnya gembul muncul ke atas mumpul kita siramkan dengan minyaknya secara perlahan-perlahan dan ini dia sebagian yang sudah matang lumayan ganteng kan bentuknya silakan untuk mencoba resep dari mas koprot cucur gembulnya buat panjenengan semua yang minat untuk mencoba resepnya terima kasih sampai ketemu di video video selanjutnya salam dari mas koprot selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.